Ya kita lanjutkan Insight with Desi Anwar, kali ini langsung dari Bandung, dari gedung Pakuan ya. Saya ditemani oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang kita kenal sebagai Kang Emil. Kita bicara mengenai upaya untuk memulihkan perekonomian Jawa Barat yang pada saat ini itu sudah minus ya 5,9 persen. Dan saya juga ditemani oleh Direktur Utama dari Bank BJB, Yudi Rinaldi. Nah kenapa kita undang Bank BJB? Karena tadi Kang Emil mengatakan dari dana bantuan pemerintah pusat sebesar 10 triliun, ada 2,5 triliun yang khusus disalurkan untuk UMKM dan ini dilakukan lewat Bank BJB. Kang Emil kita ketemu lagi dengan rompi perangnya, tidak akan dicopot katanya sampai Covid ini sudah meninggalkan. Paling tidak sudah sampai ada vaksinnya ya. Dan juga Pak Yudi terima kasih telah bergabung. Tapi sebelumnya Kang Emil ada, tadi kita sempat juga dengan Kepala Perwakilan BI mengatakan ini kan harus fokus dan implementasi untuk seluruh Jawa Barat ini. Kita ketahui ada 18 kabupaten dan 9 kota. Ini kan pasti setiap kabupaten, setiap daerah itu sendiri beda-beda kan ininya dari segi dampaknya terhadap ekonomi. Yang paling parah itu dimana-mana saja Kang Emil dan apa bantuan yang selama ini dilakukan khusus untuk daerah itu. Jadi kalau dari sisi epidemiologi, 4 bulan ini mengkonfirmasi ya, Covid ini penyakit kerumunan. Ada kerumunan, ada Covid, jauh dari kerumunan, jauh dari Covid. Nah kerumunan itu paling banyak di daerah kota. Jadi setelah tiap minggu kita evaluasi, Covid ini muter-muternya di Bordebek, Bogor, Depok, Bekasi, dan Bandung Raya. Di luar itu relatif terkendali. Makanya kita bikin sistem rating, mana yang zona merah, oranye, kuning, hijau, dan terbukti ya, 88 persen itu relatif sangat terkendali. Nah si 12 banyak persen itulah yang terjadinya di kota itu. Maka apa yang terjadi, tingginya tingkat Covid ini berkorelasi dengan turunnya ekonomi juga. Karena di daerah yang epidemiologinya tinggi, kita kan melakukan PSBB. Sampai hari ini kan Bordebek statusnya masih PSBB. Jadi masih paling parah di situ ya Bordebek, Bogor, Depok, Bekasi. Kita harus dorong perekonomian ini untuk bertransformasi di daerah yang agak parah dan ekonominya yaitu apa? Dengan digital. Jadi transformasi digital ini all out mbak. Untuk memastikan produk konsumen terjangkau dan konsumen dengan bantuan tadi Bansos dan segala rupa bisa tetap melakukan kegiatan. Ada yang punya uang juga kemarin menahan diri. Kenapa? Kan gak bisa keluar. Nah sehingga yang punya uang bisa juga jual belinya online. Yang kelompok menengah bawah ditambahi modalnya untuk beli-beli. Nah mudah-mudahan seperti kata kepala perwakilan BI tadi, kita sudah rebound. Hanya prosentase reboundnya, berapa persen saya belum mendapatkan data. Ya tergantung juga dengan bagaimana bisa istilahnya menstimulir ya belanja dari masyarakat itu sendiri. Nah tadi ada yang hal yang penting mengenai 2,5 triliun ini memang dihususkan untuk UMKM. Ini penting karena jumlahnya cukup banyak ya. Di Jawa Barat ini sekitar 5 jutaan ya. Betul. Jumlah pemilik usahanya. Dan walaupun dari segi kalau dibandingkan dengan manufaktur mungkin tidak sebesar manufaktur ya. Tapi kita lupakan untuk itu sebentar fokus kepada UMKM karena menyerap paling banyak tenaga kerja. Betul. Apa kira-kira yang, ini penyalurannya kan nanti lewat BJB. Apa kira-kira rencananya ke depan? Jadi salah satu yang kita ingin bewarakan termasuk lewat acara Mbak Desi ini adalah Hei para UMKM modal sekarang udah gak ada masalah. Tinggal kontak ke BJB, Bank Daerah Terbaik Indonesia itu kan adanya di BJB. Kami juga bikin BLUD yaitu dana pemerintah yang dititipkan dan disalurkan. Itu seberapa besar itu sekarang? Menggunakan dana pinjaman itu juga. Ada ratus miliar sekian. Tapi yang terbesarnya ada di Bank BJB. Nah harapannya masyarakat yang tadinya mungkin aduh hopeless ya dan sebagainya melihat ada dana. Jadi sekarang uang bukan masalah dari sisi itu. Yang masalah itu bagaimana mempercepat membelanjakan. Jadi kepada UMKM mari hubungi dinas UMKM kami, Bank BJB. Uang sudah ada, kita bikin bisnis apa aja. Tapi harus bertransformasi tadi. Yang bisa dibeli online, yang bisa dikirimnya juga via OJOL misalkan ya dan lain sebagainya. Sehingga kegiatan masih terus bergerak. Nah ini mungkin kuncinya di BJB ya Pak Yudi. Karena selama ini sebelum ada COVID saja kan sebenarnya kan pengeluaran ya pemberian kredit itu khusus untuk UMKMnya itu bisa dikatakan cukup tinggi atau rendah Pak Yudi? Kalau tidak salah kan di bawah 10% kan ya? Jadi memang kalau dari sisi portfolio kami Mbak Desi ya, secara total segmentasi UMKM khususnya masih belum mencapai 10%. Tapi portfolio secara keseluruhan kami 65% portfolio kita ada di segmen konsumer. Itu juga bisa mengindikasikan bahwa mereka juga merupakan bagian daripada UMKM. Karena konsumer segmen di kami itu digunakan bukan hanya untuk konsumsi pribadi saja. Tapi antara lain misalnya membeli kendaraan untuk OJOL yang tadi Pak Guh sampaikan. Lalu membuat warung, lalu juga untuk buka gerai ponsel, kartu ponsel dan sebagainya. Jadi lebih produktif. Nah ini juga kami sampaikan pada waktu kami pengajuan kepada Dirjen Perbendaharaan Negara pada waktu pengajuan kami presentasikan bahwa portfolio yang konsumer juga menjadi bagian daripada kredit produktif termasuk di dalamnya juga UMKM. Jadi nanti kita akan combine antara konsumer segmen dengan UMKM menjadi bagian yang bersinergi di dalam rangka untuk pembiayaan ke depannya. Kita sudah punya portfolio sampai dengan akhir tahun ini. Insya Allah apa yang menjadi kebijakan daripada Kementerian Koperasi untuk bisa menyerap 20% dari portfolio menjadi UMKM itu bisa kita penuhi. Nah dengan adanya ini lah 2,5 triliun ini kan berarti ada dampak, implikasi tapi juga harus ada strategi yang berbeda kan. Karena ya diharapkan ini justru membantu UMKM yang saat ini sangat-sangat terdampak dan sangat butuh terhadap akses terhadap modal itu. Ini bagaimana upaya untuk memudahkan dan juga meningkatkan jumlah yang bisa tertampung dan juga menyalurkan ini yang dana ini kan harus dipakai. Betul. Jadi sebenarnya pola penyerapan atau pembiayaan itu sesuatu yang biasa Mbak Desi. Artinya kami sudah punya pola strategi, strategi kebijakan di internal di dalam rangka untuk penyaluran kredit itu sendiri. 2,5 triliun ini menjadi trigger kami untuk mengakselerasi dana ini bisa dilakukan percepatan. Karena pesan dari Bu Sri Mulyani pada waktu kami menandatangani perjanjian adalah tumbuh produktif. Artinya kami juga harus menjaga penyaluran kredit ini jangan sampai menjadi sesuatu yang bermasalah. Walaupun secara ketentuan ada PMK 71 di mana kami dijamin oleh Askrindo dan Jamkrindo di dalam penyaluran. Tapi kan kita tidak boleh serampangan di dalam penyalurannya. Harus tetap akuntabel kan? Betul. Yang penting akselerasinya bisa dipakai. Nah bagaimana? How akselerasinya? Kami sudah punya pipeline, kami sudah punya, sudah di internal kami sudah bicarakan pipeline-pipeline. Terutama segmentasi mungkin sedikit agak menambahkan. Dari 2,5 triliun itu tidak semuanya dialokasikan untuk UMKM saja Mbak Desi. Tapi juga ada beberapa segmentasi kredit lainnya. Korporasi, lalu komersial segmen, lalu juga KPR juga menjadi bagian BPR juga. Yang penting adalah penyaluran secara produktif. Tapi fokus daripada pembiayaan ini segmentasinya adalah menstimulus UMKM kita untuk terus berkembang. Nah data itu kan paling penting apalagi ini harus tepat sasaran. Dan UMKM ini kan biasanya dari pinjaman yang sangat kecil ya dari ratusan ribu mungkin sampai puluhan juta. Ini bagaimana profil khusus di Jawa Barat ini? Apakah sudah bisa di matching betul-betul nanti sesuai tepat sasaran dengan yang membutuhkan? Ya boleh saya sampaikan bahwa dalam kita membiayai portfolio UMKM ini sebenarnya kami sudah mulai mentransformasikan ke dalam digitalisasi. Artinya kalau kemarin kami masih secara manual melakukannya, mungkin pembelajaran juga untuk kita NPL-nya cukup signifikan juga. Tapi sekarang sudah mulai turun karena kita sudah tahu bagaimana mengelola UMKM dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah portfolio kita di UMKM ini NPL sudah bisa terjaga dengan baik. Lalu juga ada beberapa sinergi dengan Pembrov Jawa Barat sendiri. Apalagi Pak Gup juga menggelorakan ada satu program namanya kredit mesra. Kredit mesra. Masyarakat ekonomi sejahtera. Ini juga menjadi salah satu tulang punggung kami di dalam melakukan pembiayaan kepada microfinance. Di mana ada beberapa nasabah, calon nasabah yang sebelumnya tidak non-bankable. Kita melalui beberapa rumah ibadah. Jadi formatnya melalui rumah ibadah. Jadi lebih mempermudah prosesnya. Kuncinya kan itu ya biasanya. Tidak datang ke masjid, ke gereja. Di situ ada format bantuan keuangan. Jadi harus jemput bola ya. Karena ini kan biasanya kalau berurusan dengan bank. Program kita ini saya kasih nama. Masih dibahas tapi salah satunya apa? Yang kemarin Pak. Yang BJB. Pentas ya. Apa itu? Pemulihan ekonomi nasional. Sejahtera dan tangguh. Pentas itu. Pemulihan ekonomi nasional. Sejahtera dan sejahtera. Jadi ada mesra. Ini semua hobi singkatan. Tapi ini kan dari 2,5 triun. Targetnya apa? Pada saat ini sudah berapa persen. Dan kira-kira sampai akhir tahun ini. Kira-kira bagaimana apa yang akan di-achieve ya? Mungkin update sedikit. Bahwa dana alokasi itu belum turun ke kami Bu. Oh belum turun? Ini kapan dia belum turun ini? Belum turun ini. Tanggal. Insya Allah sih hari ini. Otw di jalan tol. Insya Allah hari ini mungkin Mbak Desi. Iya kita hari ini tanggal 10 ya Agustus. Hari ini atau besok. Kita harapkan kalau program ini sudah ditayangkan. Sudah masuk ke dalam ini. Post ini ke dalam BJB. Tapi idealnya ini kan harus cepat ya. Supaya anggaran ini bisa digunakan. Betul. Ada target-target tertentu Pak Yudi? Boleh. Jadi kami sudah punya pipeline. Sampai dengan akhir tahun ini. Baik dari semua segmen. Dari segmen yang korporasi sampai dengan UMKM. Kita sudah punya pipeline-nya. Tinggal bagaimana mengakselerasi. Jadi kami juga tidak mau terlalu lama. Karena ini menjadi bagian daripada stimulus ekonomi. Sesuai dengan pesan dari Bu Sri Mulyani pada waktu perjanjian di tanda tangani. Tolong bisa cepat diakomodasi, disalurkan. Dan akselerasi mungkin 2-3 bulan ini kita akan lakukan. Dan persyaratan inilah istilahnya mudah kan. Gampang. Gampang. Dan caranya ini semua sudah bisa online juga kan. Banyak pemerintah juga 80% kredit yang nanti dari yang disalurkan itu dijamin pemerintah juga. 80% ya dijamin. Jadi kalau ada NPL ini. Ya itu ditanggung oleh Jam Krido. Jam Krido dan Askrindo. Tapi mudah-mudahan tidak kan. Berarti kan harus ada pemilihan. Jaminan ini hanya untuk menguatkan bank. Jangan ragu-ragu lah kira-kira. Tapi tidak mengurangi prudensinya. Know your customer ini masih penting ya. Betul. Tipe-tipe yang paling menarik kira-kira untuk dikreditkan. Jadi ini kan UMKM kan banyak sekali nih. Apa-apa saja yang bisa. Selain yang online-online. Jadi beberapa mungkin kami bersinergi juga dengan beberapa dinas. Dinas yang ada di Pemrof Jabar. Dan juga Kadin lalu juga beberapa Hibmi juga kami untuk mengakselerasi rencana pembiayaan ke depannya. Beberapa segmentasi pertanian, perikanan, lalu juga retail segmen. Itu juga menjadi bagian yang akan kita akselerasi untuk pembiayaan ke depannya. Terutama untuk UMKM. Jadi itu yang masih ya saya bilang seksi lah untuk kita biayai ke depannya. Dan ini seharusnya bisa inilah yang ada marginnya lah istilahnya. Jadi sustainable. Maksudnya jangan 1, 2, 3 tahun dari sekarang ternyata tidak berhasil. Ini pendampingan dan lain sebagainya? Pendampingan iya. Kita lakukan. Terutama yang tadi kredit mesra. Kami ada namanya pendampingan pemberdayaan. Yang namanya pesat Mbak Desi. Jadi pemberdayaan masyarakat ekonomi terpadu. Jadi ini yang kita lakukan. Jadi ada mesra, ada pesat, ada pentas, ada apa lagi nih? Ini yang kita sedang lakukan. Artinya yang belum bankable. Kita lakukan pelatihan. Di sana ada seperti coaching dan sebagainya. Sampai akhirnya menjadi business matching. Kalau mereka mau apa terkait dengan pembiayaan. Nah setelah mereka bankable, baru masuk ke pembiayaan kredit mesra. Apabila mereka lebih baik lagi, naik kelas, kita akan biayai mulai dari kur, lalu juga KMK, kredit modal kerja. Mungkin bisa juga menjadi sesuatu yang lebih tinggi lagi. Kira-kira jumlah ini pada akhir tahun yang masuk ke dalam ini mendapatkan kredit, ini kan tadi disebut Pak Yudian di bawah 10%, hanya 8% kan khusus untuk UMKM. Ini ada target mungkin menjadi 15% atau bahkan lebih dari pensaluran kredit? Kita inginkan sampai dengan akhir tahun ini, ya minimal bisa di atas 15%. Bisa di atas, itu berapa juta ini? Berapa juta? Kita sekitar, in total proyeksi kita sekitar 500an miliar lah, in totalnya. Kami sudah punya pipeline untuk... Itu berapa ini, berapa orang, berapa UMKM lah? Berapa UMKM-nya mungkin kalau dari sisi jumlah, kalau dihitung-hitung secara 50 juta penduduk ya? Mungkin seribu kurang kali ya, seribu lebih lah UMKM. Ini kira-kira dampaknya yang diharapkan bagaimana untuk memulihkan kembali perekonomian Jawa Barat? Apalagi tadi kan disebutkan ada yang dari pertanian juga, perikanan, fokus-fokus terhadap UMKM yang jadi prioritas. Jadi, salah satu blessing Jawa Barat adalah penduduk besar ini kan berarti lapar untuk membeli dan sebagainya. Jadi, kelebihan kita ini kalau bisa orientasi pada ekonomi sendiri, domestic market itu sudah lebih dari cukup kan. Nah, salah satu yang tangguh itu adalah sektor makanan. Maka banyak sekarang saya motivasi berkreasinya itu di dunia pangan. Baik di sektor hilirnya, di hulunya, maaf ya, bercocok tanam. Kayak jahe merah, lo gilaku sekarang. Pokoknya yang berkait dengan herbal-herbal. Ya, minuman apa, kan jamu is dunyu cappuccino istilahnya ya. Sekarang kafe-kafe menyediakan herbal-herbal jamu-jamu ini lagi naik daun dan habis demandnya tinggi sekali gitu. Kemudian pangan lain yang sifatnya delivery, frozen food. Yang diolah. Dulu kalau kita di Bandung taunya basotahu harus hangat dari kompornya kan gitu kan. Sekarang harus frozen. Frozen basotahu, frozen sebelak, gira-gira gitu ya. Frozen, pempe, frozen. Nah, itu trend lagi naik. Jadi, bisnis pangan ini saya kira, karena ini urusan primer ya, urusan perut, menurut saya di masa pandemi begini prioritas yang paling layak untuk dimotivasikan. Apalagi sekarang kan orang lagi harus ya sehat, makanan sehat dan lain sebagainya. Nah, ini selain, itu kan tadi disebut pariwisata. Nah, apakah ini juga bisa menjadi bagian dari UMKM ini? Sama. Apa-apa yang bisa? Jadi kan, kalau Mbak lihat ya, di sebuah titik pariwisata, di mana ada keramean, pasti ada jual beli makanan minuman. Dari situ aja warung sudah berjejer. Berarti kan suplai makanan tadi juga dibeli, masuk dan lain sebagainya. Kedua, UMKM dari sisi kerajinan-kerajinannya. Kemudian UMKM dari sisi tour guide-nya, dari sisi yang sifatnya foto-foto membangun. Satu desa, contoh ya, dengan ngecas hanya 10 ribu untuk foto selfie di bukit yang lembah yang indah, setahunnya bisa 1,5 miliar kedapatan desa. Nah, dengan dia pariwisata bawa uang untuk berwisata, pendapatan di titik-titik wilayah Jawa Barat itu relatif besar lagi. Nah, sehingga pariwisata juga jadi unggulan kami. Karena berbeda dengan provinsi lain, kami tidak ada restriksi global. Itu kan penerbangan global masih terbatas. Kalau kita kan naik mobil rata-rata, naik mobil, naik motor. Dan sampai saat ini, ini kan Jakarta-Bandung apalagi dekat ini. Ya, Mbak bisa lihat kalau weekend itu puncak, ya tetap aja rame. Orang-orang Jakarta kan larinya ke sana. Jadi optimis lah, kuartal ketiga nanti bisa mengurangi ya ini minusnya. Ya, tadi kan berita dari BI-nya, rebound sudah naik, cuman apakah mengkompensasi besar atau pelan, nah itu belum ada datanya. Tapi bahwa reboundnya sudah ada, saya kira saya percaya. Khusus untuk Jabar ini, ini kan 50 juta ya populasinya di sini dan sebarannya kan cukup luas. Jadi disebut oleh Kang Emil khususnya di kota-kota lebih banyak ya ininya masalah, bukan kesehatannya saja, tapi dampak terhadap perekonomiannya. Ini bagaimana Pak Yudi melihat ini, ini kan harus mengelolanya khusus untuk seluruh provinsi ini. Apa? Challenge yang terbesarnya. Dan juga profil dari para nasabahnya itu sendiri. Ya, baik Mbak Desi. Memang challenge-nya ini wilayah yang sangat luas. Mungkin Pak Gub selalu sampaikan bahwa kita ini seperlima Indonesia. Dengan penduduk 50 juta dan demografinya hampir 70-80 persen adalah milenial. Jadi kami sendiri sebenarnya masih tertantang untuk terus mengembangkan bisnis kami. Terutama karena kami market share-nya masih sekitar 10-15 persen di Jawa Barat sendiri, Mbak Desi. Jadi ini merupakan tantangan buat kita sendiri. Pengembangan-pengembangan bisnis terutama juga dengan e-channel dan digitalisasi. Mungkin saya sedikit memaparkan update perkembangan bahwa digitalisasi di masa COVID ini justru berkembangnya sangat signifikan. Sudah full digital sekarang BJB? Sudah mulai full digital, kami sudah mengembangkan beberapa fitur-fitur digitalisasi kita. Kita ada BJB Digi, ada DigiCash, ada EDC, lalu ada IBC, IBC Internet Banking Corporate. Itu juga kebetulan banyak digunakan oleh beberapa BUMN lain di dalam rangka untuk pengembangan bisnisnya. Karena kami juga sekarang banyak masuk ke BUMN-BUMN, khususnya di dalam rangka untuk mengembangkan infrastruktur Jawa Barat, Mbak Desi. Jadi, Alhamdulillah kami sudah mulai banyak partner dengan RNI. Kebetulan kami juga membiayai nasabah petani tebu untuk bantu RNI di dalam pembiayaan gula dan sebagainya. Bulog demikian juga. Jadi, pengembangan-pengembangan ini yang terus kami kembangkan, baik itu korporasi maupun UMKM. Jadi, kita combine di sana. Satu pihak di holdingnya kami biayai, namun turunannya sebagai supply chain-nya juga kita biayai. Dan harus juga membantu transparansi dalam penggunaan semua akuntabilitas dan serba online. Ada cerita menarik, Mbak Desi. Gara-gara COVID, kita kan full digital. Malah pendapatan pajak naik. Yang tadinya saya anggap turun karena daya beli turun. Itu heran. Dari sekian banyak indikator, kok ini beda? Karena nggak digrogotin sana-sini. Bukan. Jadi, ternyata masyarakat itu pada saat dimudahkan urusannya, kepatuhannya meningkat. Jadi, sekarang bayar pajak kendaraan bermotor kan nggak harus ke kantor. Cukup bisa pakai akun-akun di Unicorn itu, e-commerce atau akun kita sendiri. Jadi, semester ini pajak kendaraan bermotor malah melebih target. Nah, taruhlah begini. Ini kan aselerasi terhadap digitalisasi. Semuanya serba digital, semuanya serba online. Bekerja juga online, sekolah juga online. Taruhlah setelah COVID ini nanti, Kang Emil, membangun perekonomian di sini. Kira-kira ada perubahan dalam strategi atau approach? Ada banyak sekali. Salah satunya adalah full digital. Kedua, mengajak milenial generasi Z agar kembali ke kampung. Karena terbukti ekonomi pertanian, perikanan ini tangguh. Dan kita ingin suasembada, tidak ada lagi ekspor pangan. Jadi, saya kampanyenya begini. Tinggallah di desa, rejeki kota, bisnis mendunia. Nah, kenapa di desa? Jauh dari penyakit. Tapi rejekinya harus setara kota. Gunakan 4.0 digital, sehingga bisa tembus global. Menurut saya, suatu hari pasca COVID, pilihan ini akan menarik. Jauh dari kerumunan kepadatan yang bikin stres, tapi menghasilkan kesejahteraan yang setara dengan kota. Jadi, Januari saya akan bikin kampan itu. Ya, penting sekali. Apalagi karena di dunia ini kan kita masih lama ya menunggu sementara transportasi, ekspor, impor secara global. Apalagi perang dagang Amerika, China. Jadi, kita urus diri sendiri lah istilahnya. Dan ada berita menarik kedua adalah investasi justru tidak berhenti. Di bulan Juni ini, kita juga melebihi target investasi Rp57 triliun. Kenapa? Pada pindah dari Tiongkok. Nah, saya sambut dari Taiwan, dari mana kemarin groundbreaking ya teknologi dari Taiwan. Ini menunjukkan Jawa Barat itu keunggulannya dua di mata investor. Infrastruktur paling siap, produktivitas SDM paling tinggi. Maka nanti di masa depan memang industri Jawa Barat banyak yang high tech, yang padat karya, biasanya agak geser ke provinsi lain. Tapi poin saya adalah confidence global masih ada. Dan berita terbaiknya adalah nanti November, Patimban yang pelabuhan tercanggih, terbesar itu sudah bisa beroperasi. Jadi kalau misalnya semua on track tahun 2021, taruhlah vaksinnya juga sudah mulai ini lah bisa ada titik terang lah. Ini berapa persen kalau paling optimis pertumbuhan yang tadi kan V kan Pak Herawan juga mengatakan. Kalau saya, kalau semua yang kita diskusikan ini berhasil skenario lancar, maksimal di 2,3 persen. Itu teori yang saya percayainya. Tapi 2021-nya, boncingnya bisa tinggi. Bisa tinggi. Berapa? Bisa double digit kah? Mudah-mudahan. Oh belum. Tapi kalau kajian Universitas Pajajaran, rebound kita ini di 9 persen 2021. 9 persen. Tapi nanti 2022-nya, back to normal. Back to normal, angka kita yang dianggap wajar di 5 persen. 5 persen ya, kalau bisa ya lebih lagi ya akan kita. Tapi saya ingat waktu Kang Emil ini masih jadi wali kota Bandung, gemes gitu dengan kerjasama dengan gubernurnya dan lain sebagainya. Sekarang kan sudah jadi gubernurnya. Ini bagaimana? Karena kuncinya ini kan kolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kota itu sendiri. Padahal sih kan bisa monitor selama COVID-19 gak ada satupun dinamika antara wali kota, bupati dengan gubernur. Karena kita 2 minggu sekali VIKON, saya juga rajin mengunjungi. Gaya kepemimpinan saya itu lebih banyak mendengar ketimbang perintah-perintah. Pasti ada tapi kan gesekan-gesekan sedikit tantangan. Ya, tantangannya lebih pada diskresi aja. Misalkan saya ngedendak masker 100 ribu, tapi wali kota Depok pengennya 50 ribu. Atau bahkan jangan dendak sama sekali. Gak ada masalah, yang penting kan tujuannya itu adalah meningkatkan disiplin. Kalau disiplinnya bisa naik tanpa dendak, keren. Tapi setelah kita monitor, survei, disiplinnya kan hanya 50 persen. Jadi, dinamikanya itu bukan dinamika beda prinsip, Pak. Dinamikanya itu lebih pada gaya, pada cara. Dan kalau COVID-19 ini yang penting kan kedisiplinan, bukan masalah dendam-dendanya. Tapi harus menggunakan masker. Tapi dengan perbankan sendiri, bagaimana kolaborasi selama ini? Dimudahkankah dan apakah cukup bagus komunikasinya dan transparansi akuntabilitasnya bagaimana Pak Yudi sendiri menilai? Dengan Pemrof, Bu? Iya, dengan Pemrof. Oh, selama ini sinergi bahkan ide-ide yang tadi Pak Goh sampaikan. Kredit Mesra sendiri sebenarnya inisiatornya awalnya dari Pemrof Jabar, Bu. Dari Pak Goh. Jadi kami juga termotivasi untuk mengembangkan bisnis, terutama pembiayaan di UMKM. Sekedar menyampaikan juga di dalam situasi anomali seperti ini, pertumbuhan kredit Jawa Barat buat kami, Bu, itu cukup signifikan. Kami rata-rata di antara 8-9 persen pertumbuhan year on year-nya. Jadi sedikit anomali lah dibanding dengan pertumbuhan yang ada di industri perbankannya sendiri. Salah satunya, tahun lalu saya paksa di ultimatum. Harus go digital full speed saya bilang. Full speed. Makanya lahirlah di BGBBG. Sudah harus 5G sekarang. Sekarang kami punya, ini mungkin sekedar menyampaikan juga, fee-based income kita dari tadi yang saya sudah sampaikan, itu naik 35-40 persen di masa COVID ini. Artinya ya buat kami blessing juga. Setelah diminta Pak Gubernur untuk mendigitalisasi sesegera mungkin BJB, akhir tahun kemarin, kebetulan ada COVID, semua jadi berubah. Jadi terakselerasi. Contohnya kan dulu bayar-bayar pajak kan ke kantor BJB juga ya. Sekarang udah nggak ada, cukup download, cukup bayar. Tapi ini ngomong-ngomong karena kita sudah hampir berakhir, lebih menikmati sebagai gubernur sekarang atau sebagai wali kota Banu? Ini mah skopnya memang berbeda, tapi kan ini beda. Kalau saya gubernur, kenapa? Karena bisa mengunjungi desa. Bisa datang ke gunung, ke pantai. Waktu wali kota kan nggak ada. Bedanya kalau di wali kota bisa cukup naik sepeda, sekarang minimal naik motor, touring ke mana-mana, mengunjungi desa, nginep di kampung, dan sebagainya itu lebih rewarding lah kira-kira. Dan sekarang saya punya tugas tambahan yaitu coordinating role. Jadi mengkoordinasikan, menjaga keharmonisan, itu dulu kan nggak ada. Jadi so far so good lah. Makanya lebih seger sekarang. Lebih happy, lebih seger. Dan tapi ini seperti Citarum dan lain sebagainya itu harus terus-menerus kan. Ini salah sati nguat itu menjadi... Iya itu PR. Dan hasilnya membaik, mbak. Bulan Juni ini target kita tahun 2020 dari cemar berat itu harusnya cemar sedang. Ternyata laporannya cemaringan. Cemaringan, ya. Sudah lebih cepat gitu ya. Mudah-mudahan. Iya, baik. Terima kasih banyak, Kang Emil. Sukses selalu dan kita harapkan optimisme ini memang diwujudkan dengan implementasinya. Jadi kalau sekarang mungkin masih minusnya cukup dalam. Tapi kita harapkan nanti pada akhir tahun minusnya berkurang. Dan tahun 2021 bisa sampai 9%. Nanti mungkin saya kembali lagi untuk interview ya, Kang Emil. Melihat secara nyata ya apakah berhasil atau tidak. Dan juga Pak Yudi, terima kasih banyak atas waktunya. Demikian Insight with Desi Anwar kali ini langsung dari Bandung bersama Gubernur Jawa Barat, Kang Emil. Dan Anda juga bisa dapat menyaksikan acara ini di CNNIndonesia.com, Insight with Desi Anwar. Dan juga di Youtube, Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa dan jangan lupa jaga jarak, pakai masker, dan stay safe. Bye-bye.